Tebing setinggi 20 meter di kawasan Ciapus, Banjaran, Kabupaten Bandung, Longsor dan menimpa satu rumah hingga rusak berat. Beruntung pengguni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa. Selain menimpa rumah, material Longsor pun memutus akses jalan pehubung antar desa di kawasan tersebut. Terkuat dengan derasnya aliran air, tebing kebun bambu setinggi hampir 20 meter di kawasan Ciapus, Banjaran, Kabupaten Bandung, Longsor dan menimpa satu rumah warga hingga mengakibatkan kondisi rumah rusak cukup parah. Beruntung seluruh pengguni rumah berhasil menyelamatkan diri sehingga tidak ada korban jiwa saat musibah Longsor terjadi. Menurut pemilik rumah, Indra Waluya, musibah Longsor terjadi sekitar pukul 4 lebih 45 menit, Senin dini hari. Sebelum terjadi Longsor, dirinya sempat mendengar suara gemuruh dari atas tebing sehingga dapat mengevakuasi seluruh anggota keluarga sebelum Longsor merusak rumahnya. Ini rumah, Akang. Kejadiannya jam berapa, Akang? Kejadiannya jam 4 lebih 45 menit. Ini gimana? Amblas atau Longsor atau gimana, Kak? Iya, Longsor. Ini tebingnya setinggi berapa meter sih, Kak? Hampir kurang lebih 20 meteran. 20 meteran. Selain merusak rumah, material Longsor tebing pun memutus akses jalan penghubung Desa Ciapus, Kecamatan Banjaran, Kabupaten Bandung. Warga pun bergotong royong bersama tim relawan, membersihkan material Longsor guna membuka kembali akses jalan. Iwana Kurniawan, Bandung.